Game adalah sebuah permainan yang menyenangkan, yang bisa kita lakukan sendiri maupun bersama teman-teman kita ya, mabar ya. Nah, bagaimana jadinya jika game tersebut malah menghancurkan hidup kita gitu guys, malah nggak bikin kita happy, nggak baik buat kita. Pastinya kita pasti bakal hapus tuh game ya, karena mungkin kalian halasan hapusnya, mungkin karena iklan yang banyak gitu. Setiap baru main, iklan. Setiap baru buka itu, iklan. Jadi kalian hapus gitu kah. Atau mungkin karena faktor lain ya, kalau nggak hapus pun game tersebut, pastinya kita diemin aja gamenya tersebut ya. Ada yang relate nggak guys? Nah, game yang aku bakal bahas kali ini adalah game ini guys, ya Mobile Legends. Yang dimana nih game aku sering banget buat hapus dan juga sering banget kudownload lagi. Itu ada alasannya guys, nanti aku bakal kasih tau. Ngomongin soal Mobile Legends ini, ini bakal nyambung ke jadi awal mulai jadi konten kreator ya. Tapi aku bakal fokus ceritain ke bagian aku hapus sama download lagi ya, yang ku inget di otakku sekarang. Oke, aku mulai dengan cerita dari mana aku tau nih game sih. Awal mula aku tau game Mobile Legends ini, aku taunya dari teman-teman pada saat itu guys, di tahun 2017. Pada saat itu aku masih sekolah di bangku SMK guys, kalau nggak salah di kelas 2-nya ya. Aku lihat teman-teman pada main, jadinya aku tertarik gitu, pingin main juga tuh Mobile Legends dan main bareng dah. Di saat itu HP ku tuh masih kentang tuh buat main Mobile Legends guys. Itu bisa mabar, cuman di HP ku main ya, nge-lag banget cuy. Selain nge-lag, baterainya juga boros di HP itu guys. Jadi bisa main cuma 2 game doang ya, kalau nggak salah inget nih. Itu pun kalau main, ada resiko 80% aku bisa bilang nih kayaknya, for close guys. For close itu jadi keluar game gitu guys, mendadak. Jadi kita harus buka lagi gamenya gitu biar masuk. Dan itu pun masuknya lama bener. Bener-bener lemot banget tuh HP. Jadi singkat cerita, waktu itu ada tabungan ya. Jadi aku beli HP, kalau nggak salah di tahun 2019. Dan otomatis aku hapus game Mobile Legends itu di HP lama yang lemot itu. Aku download lagi di HP baru tentunya ya. Dan aku gunakan deh untuk jadi YouTuber konten Mobile Legends waktu itu guys. Di tahun 2019. Tapi itu sekarang aku private-privatein. Tinggal satu doang yang nggak aku privatein guys. Yaitu video pertama di channel Suria27. Nah di tahun 2021, waktu itu kan aku lagi naik game PKXD ya. Yang dimana game PKXD nggak tau kenapa di HP yang aku beli tahun 2019 itu nge-lag guys. Dan memori penyimpanan juga sudah mulai penuh. Otomatis aku harus menghapus aplikasi ataupun video yang membuat, nggak bisa buat rekaman gitu guys. Konten kreator kan butuh penyimpanan besar ya. Buat nyimpan video-video hasil rekaman kita. Jadi otomatis yang kulihat opsinya paling besar waktu itu Mobile Legends guys. Ya, Mobile Legends aku hapus. Biar memperingan aku main PKXD gitu. Tapi alasan utama kenapa aku hapus Mobile Legends pas tahun 2021 itu. Oh ya, karena ya biar fokus aku buat konten PKXD guys. Aku masih ingat banget waktu itu kan aku lagi naik tuh tahun 2021 main PKXD. Di situ temen-temenku pada ngajakin juga buat main Mobile Legends guys. Wah, jadi nggak fokus gitu. Jadi aku pilih masa depanku biar bagus. Jadi aku hapus lah Mobile Legends dulu. Putih, aku hapus deh Mobile Legends-nya. Dan ternyata setelah beberapa bulan ke depan, ternyata bener dugaanku. Makin berkembang konten PKXD-ku guys. Dan aku jadi bisa buat beli HP lagi gitu ya. Nah, di HP baru tersebut. Ini pas lagi gabut. Waktunya kosong gitu. Udah selesai buat video. Kepikiran Mobile Legends guys. Kenapa nggak kita konten-in aja lagi Mobile Legends ya? Siapa tahu naik kayak gitu guys. Jadi otomatis aku download deh Mobile Legends. Dan di saat itu juga karena pengaruh temen YouTuber-ku juga ya. Karena Andy kan main Mobile Legends. Waktu itu ada Bang Winfin TV juga main Mobile Legends. Bang Hari juga main Mobile Legends. Jadi itu juga membuat aku trigger main Mobile Legends. Dan bahkan kayaknya kita berempat pernah live streaming deh. Main Mobile Legends bersama guys. Ada kayaknya di Happy Go kalau nggak salah waktu itu ya. Dengan HP dari hasil nge-YouTube-ku waktu itu guys. Jadi disitulah aku download lagi. Nah, setelah aku coba kadang-kadang buat live streaming lagi Mobile Legends tersebut. Ngerasa, wah kayaknya nggak bisa nih. Di tahun 2022 ya. Nggak bisa juga tetap naik dengan cara live streaming gitu. Kupikiran sempat tahun naik gitu. Karena kan aku momentumnya masih dapat dari PKXD gitu kan. Ternyata yang dari PKXD nggak mau ngikutin ke Mobile Legends guys. Jadi, sama seperti alasan sebelumnya. Biar fokus untuk masa depan. Jadi aku hapus deh Mobile Legends lagi di tahun 2022 guys. Singkat cerita, aku kenal Bang Sepras dan Bang Saiko guys. Yang dimana mereka juga main Mobile Legends. Di tahun 2023 kayaknya ya. Nah, di saat itu aku download lagi jadinya kan. Otomatis tahun 2023 itu aku download lagi. Dan ajakin mereka buat live streaming bareng. Bahkan aku ingat ada grupnya guys. Ada salah satu orang random. Jadi pas nih, berlima jadinya guys. Setiap mabar mau tuh. Tapi lama-kelamaan, beberapa hari doang. Nggak nyampe sebulan ya. Beberapa hari doang grupnya ini. Nggak tahu kenapa. Semua pada kesibukan guys. Masing-masing ya. Jadi, nggak bertahan lama. Dan aku lihat juga hasil dari aku nyoba live. Itu udah mabar berlima ini. Nggak juga bikin naik guys. Di tahun 2023 ini, aku ngejar bintang 50 kan guys. Nah, dengan tujuan agar aku bisa happy. Yang dimana bakal bentar lagi bakal kuhapus gamenya. Biar aku bisa hiatus lebih tenang guys. Kalau bisa mencapai 50. Karena 50 itu bagiku sudah tamat ya guys. Di saat itu aku berpikir seperti itu. Nah, setelah mengejar 50 bintang ini. Aku malah kecanduan guys. Pas nggak berhasil itu loh. Januari sampai Maret itu. Aku masih ingat. Kan mabar berlima itu yang aku ceritain tadi. Nah, berarti di bulan Maret sampai Juni itu gagal guys. Ngejar 50-nya. Terus di bulan Juni sampai September itu juga gagal guys. Aku ngejar bintangnya. Nah, dari September sampai Desember. Nah, disitulah aku berhasil mencapai bintang 50 itu guys. Bahkan aku screenshot-in guys. Pas dapet 50. Mythical Glory Suria 27 guys. Wah, seneng banget di bulan Desember itu. Wah, penuh perjuangan banget dari bulan Maret sampai Desember itu baru bisa sampai 50 bintang ini guys. Bener-bener waktu yang terbuang tuh banyak bener. Oke, dengan ini puas lah gitu. Karena aku berpikir kan setengah dapat ini. Oke, aku akhirnya hapus lah Mobile Legends ini. Dan fokus untuk mikirin masa depanku di tahun 2024. Tapi beberapa bulan telah fokus 2024 tiba-tiba aku kembali lagi kebiasaan ini guys. Biasaan buruk-buruk itu aku mengabaikan to-do listku. Mengerjakan apa yang aku lakukan gitu. Mengabaikan lah ya hal-hal positif itu guys. Jadi aku kembali kebiasaan negatifku. Dan entah kenapa aku kepikiran Mobile Legends lagi gitu. Karena dalam hatiku ada perasaan wah kayak gak mau nyerah gitu. Dan aku lihat ada opsi baru lagi. Dengan tujuan kali ini downloadnya di tahun 2024 ini. Ya kayak gak bakal aku seringnya main seperti pas aku ngejar bintang ini. Cuma iseng-iseng gitu tujuannya guys. Biar ada aja game. Karena ini Mobile Legends game kesukaanku guys. Enjoy banget nih ini game. Cuman gara-gara mikir masa depan jadi itulah penyebabnya hapus. Karena waktunya lumayan nambahnya habis guys. Aku susah untuk mengontrol ini. Satu-satunya cara aku kontrol ya dengan cara aku hapus guys. Nah, di 2024 ini bener-bener sering aku download hapus guys. Penyebab pertama ya. Kalau gak salah di bulan Maret 2024 ini. Itu ya aku bilang tadi iseng-iseng download lagi ya kan. Eh, tau-taunya diajakin temen. Tiba-tiba pas aku merasa mabar bareng dia itu. Temen di game. Temen di game itu yang ngajakin aku mabar. Aku dapet coklat kan. Aku gak tau kenapa. Pingin begitu main lagi gitu. Biar tunjukin ke dia. Bahwa aku tuh bisa dapetin goal atau gak MPP gitu. Jadi ya otomatis main. Pas sudahan sama temenku itu guys. Lama-kelamaan malah kecanduan gitu. Eh, langsung inget lagi. Aduh, ngapain aku malah kecanduan lagi ya. Aku kan sudah tamat. Gitu kan aku mikirnya. Jadi aku hapus deh. Tiba-tiba aku download lagi. Dengan perasaan itu juga guys. Sama. Download lagi dengan perasaan gitu. Coba main lagi dah iseng. Kayak pada pikiran. Mau sebelum aku udahan Mobile Legends. Aku mau coba buat istoriku tuh. Goal-goal-goal-goal. Atau gak MPP-MPP gitu guys. Biar keliatan bagus itu kan sebelum udahan. Udah mencapai itu. Tiba-tiba aku. Ah, udahan dah. Nah, aku hapus deh Mobile Legends lagi. Dan tiba-tiba. Kali ini kembali lagi. Perasaan gak mau nyerah. Pingin naik di Mobile Legends gitu. Untuk di Youtube. Nah, jadi aku ngeliat tuh opsi live shot. Wah, boleh juga nih live shot. Main Mobile Legends. Di live streaming. Daripada aku gabut. Iseng-iseng gini. Kenapa gak live shotin aja. Nah, setelah aku coba live shot. Gak juga naik guys. Jadi, pas aku mau udahan. Kan aku gak mau lanjutin lagi. Karena aku merasa bukan di situ jalanku. Nah, pas aku gak lanjutin itu. Malah masih main Mobile Legends-nya guys. Kecanduan. Jadi, mau gak mau ya aku hapus. Tiba-tiba baru-baru ini. Kalau kalian ngikutin. Kan aku buat TikTok lagi tuh. Yang bernama Aito. Nah, disitu tiba-tiba semangatku muncul lagi. Ah, coba dah. Kalau aku upload di TikTok. Gimana sih? Dengan aku buat-buat video di sana. Ternyata ya oke sih hasilnya. Seperti biasanya guys. Aku malah kecanduan lagi ya. Kadang-kadang bisa over. Buat untuk mendapatkan gameplay yang bagus gitu. Biar aku taruh di video. Itu kan pastinya buang waktu ya. Meskipun bagus. Untuk views doang bagus. Tapi untuk hasil tuh kurang ya guys. Malah gak dapet sama sekali kan di TikTok. Kecuali kalau ada yang nge-giver ya. Jadi, tiba-tiba aku berpikir. Dah cukup lah Mobile Legends. Ngapain Mobile Legends sih? Aku lanjutin terus. Karena aku berpikir kan. Kenapa gak langsung tuduh poin aja guys. Kan kalau kalian lihat di Aito itu kan. Aku udah tulis goalsku ya. Storytelling sama affiliate. Nah, jadi kalau misalnya ngomongin fokus. Kenapa gak langsung fokus aja ke utama. Misalnya contoh nih. Produk yang bakal aku review tuh. HP gitu. Aku review HP ini guys. HP ini bagus loh kameranya. Kenapa gak langsung cerita tentang HP gitu. Kalian punya kamera buruk. Nih aku ada HP rekomendasi guys. Kayak gitu. Kenapa gak buat video itu aja langsung. Jadi, aku hapus deh Mobile Legends. Karena aku berpikir seperti itu. Dan gak tau kenapa aku gak sempet. Ada waktu buat video yang affiliate itu guys. Masih mempelajari. Terus tiba-tiba. Baru-baru ini aku download lagi nih Mobile Legends guys. Dan aku masih belum tau. Mau dipake buat kemana. Tapi yang bayanganku kenapa download lagi. Ya buat iseng-iseng aja. Dan kali ini isengnya beneran iseng guys. Iseng yang maksudnya ini kayak beneran kayak. Contoh nih kalau main pun. Cuma dua game aja. Kayak gak candu gitu. Gak tau kenapa ya. Tapi gak tau kedepannya nanti lagi. Bakal candu tuh gak nih Mobile Legends. Nah, jadi itu doang sih. Pengalamanku hapus download Mobile Legends. Dan yang paling banyak tuh di tahun ini guys. 2024. Penyebabnya itu ada dua ya. Kalau aku inget-inget lagi ya. Karena temen. Dan juga karena rasa gak menyerah dalam diriku itu loh guys. Pengen nyoba lagi di bidang ini. Di bidang itu gimana sih? Apakah naik gak sih? Autonya enggak ya. Oh iya guys. Aku sempet juga ada bayangan gitu kan. Pas masa-masa live streaming itu kan. Nyoba-nyoba live itu ada bayangan juga. Juga siapa tau. Mungkin ya kayak pro player gitu. Ngelirik youtuber kecil ini. Siapa tau diajakin gitu kan. Bareng gitu. Disko tan gitu. Ada harapan kayak gitu guys. Pas aku live streaming itu. Selain berharap dapet pengikut dan adsense ya. Oke jadi itulah penyebabnya aku trigger. Pengen live juga guys. Oke jadi gitulah ceritaku. Download. Hapus. Download. Hapus. Game Mobile Legends ini. Kalau kalian sendiri ada gak disini yang kalian download hapus. Download hapus game apa itu guys. Dan penyebab kalian hapus kenapa? Dan kalian download lagi kenapa? Coba komen di bawah ya. Dan jika kalian punya saran di next video. Enaknya aku bahas tentang apa lagi guys. Coba komen aja di bawah ya. Biar aku ada video lagi ke depannya terus. Terima kasih ya sudah menyimak. Semoga teman-teman terhibur. Sampai jumpa lagi di next video. Dadah. 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 Dadah.